Intro Halo, saya Salam First Berjumpa lagi dengan saya Resi di Masak Barang Sajian Sedap Pada pertemuan kali ini kita akan membuat puding busa jeruk Dan di sini tempat Resi sudah ada bahan-bahannya Di sini ada bahan 1, ada 400 ml jus jeruk 1 bungkus agar-agar bubuk Ada 4 tetes polona orange 3 buah putih telur 1,4 sdm garam 50 gr gula pasir Dan untuk bahan 2, ada 550 ml air 1,5 bungkus agar-agar bubuk 1,4 sdm jelly bubuk 50 ml sirup jeruk Ada 50 gr gula pasir Dan yang terakhir ada 2 kaleng jeruk mandarin Nah tadi itu bahan-bahannya untuk membuat puding busa jeruk Sekarang kita langsung masuk ke proses buatannya Yang pertama kita akan buat bahan 1 Bahan 1 itu bahan yang untuk si puding busanya Jadi kalau untuk membuat puding busa yang pertama itu Kita akan membuat adonan untuk si puding busanya terlebih dahulu Oke langsung aja Kita tambahkan agar-agar bubuk Dan juga 4 tetes pewarna orange Ini opsional aja social lovers Kalau misalnya social lovers gak mau menggunakan pewarna orange itu gak apa-apa Kita aduk Tapi kalau mau warnanya lebih cantik lagi Memang ditambahkan pewarna Dan ini kita tunggu sampai diam-diri Untuk membuat puding busa Cairan yang digunakan itu bisa menggunakan Susu, santan, atau juga sari buah Agar dia lebih beraroma buah Untuk perbandingannya, kalau social lovers ingin menggunakan cairan lebih banyak Itu nanti puding busanya jadi jauh lebih lembut Tetapi kalau social lovers ingin menggunakan putih telur yang jumlahnya lebih banyak Itu akan membuat si puding busanya itu jauh lebih pokok Dan ini bahan pertamanya sudah mendidih Bisa kita sisihkan Selanjutnya kita masuk ke proses pengocokan putih telur Sebelum masuk ke proses pengocokan putih telur Hal yang harus diperhatikan lainnya adalah Wadahnya social lovers Jadi tempatnya harus jauh dari lemak Seperti ini Social lovers bisa menggunakan wadah stainless Atau juga kaca seperti ini Jadi kita masukkan putih telur dan juga garam Putih telurnya kita kocok sampai setengah mengembang Baru selanjutnya kita tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit Dan ini sudah setengah mengembang Selanjutnya kita tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit Ada lagi hal lain yang harus diperhatikan Selanjutnya social lovers ketika pada proses pengocokan putih telur Itu menggunakan speed yang rendah atau sedang saja Jadi tidak boleh menggunakan speed tinggi Karena itu akan membuat putih telurnya itu pecah Dan nanti hasilnya itu jadi kurang bagus Dan ini putih telurnya sudah mengembang Atau soft peak seperti ini social lovers Selanjutnya kita tambahkan cairan yang tadi sudah kita masak sebelumnya Untuk cairannya kita masukkan dalam keadaan panas dan langsung kita kocok secepatnya Dan untuk proses pengocokannya juga tidak boleh terlalu lama Sesuatu harus cukup dia tercampur Tata semuanya selanjutnya bisa langsung kita masukkan ke dalam cetakan Dan ini juga harus dilakukan segera karena Kalau tidak nanti dia bisa langsung set di luar Kita masukkan Selanjutnya tinggal kita sisikan Kita tunggu sampai si puding busanya dingin Dan ini puding busanya sudah jadi Selanjutnya kita akan letakkan si jeruk mandarin ini di atas puding busa Ini jeruknya sudah kita tata Selanjutnya kita akan membuat bahan yang kedua Kita masukkan airnya Dan kita masukkan bahan-bahan yang lainnya Ada sirup jeruk, gula pasir, jelly bubuk dan juga agar-agar bubuk Ini kita aduk dan kita tunggu sampai mendidih Dan ini bahan keduanya sudah boil, sudah mendidih Kita matikan saja Dan ini dalam keadaan panas harus langsung dimasukkan ke dalam adonan satu Jadi supaya si lapisan pudingnya itu nanti ketika dingin dia tidak tepisah Ini langsung saja kita tuang Ini pelan-pelan ya karena disini ada jeruk Karena takutnya nanti si jeruknya itu dia bisa ke atas Dan selanjutnya tinggal kita dinginkan sampai si pudingnya itu ngeset Itu tadi bagaimana proses pembuatan puding busa jeruk Ternyata mudah banget ya sasalvers Jadi jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah Dan terima kasih untuk yang sudah menonton videonya Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe Youtube channel Sajian Sedap Bye-bye Menurutnya disini görevkan Terima kasih telah menonton Untuk bahan pertama, rebus 300 ml air, 3 per 4 sendok teh agar-agar bubuk, setengah sendok teh jeli instan, dan 30 gram gula pasir sambil diaduk rata sampai mendidih. Tuang sedikit ke dalam gelas kecil, lalu tata 125 gram jeruk mandarin. Biarkan setengah beku. Untuk bahan kedua, rebus 350 gram air, 1 sendok makan sirup jeruk mandarin, 50 gram gula pasir, dan 1 bungkus agar-agar bubuk sambil diaduk sampai mendidih. Biarkan hangat, lalu kocok 2 putih telur dan garam sampai setengah mengembang. Masukkan 30 gram gula pasir sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Masukkan rebusan puding sedikit demi sedikit sambil dikocok perlahan. Tuang di atas bahan pertama sampai setinggi 3 per 4 gelas. Biarkan setengah beku, lalu panaskan lagi bahan pertama sambil diaduk. Tuang ke atas bahan kedua, bekukan, lalu hias dengan semprotan krim kocok. Terima kasih telah menonton! Panaskan 225 gram gula pasir sampai gosong. Tuang 200 ml air hangat sedikit-sedikit sambil diaduk hingga larut. Tambahkan 125 gram gula, setengah sendok teh garam, 1250 ml susu cair, 1,5 bungkus agar-agar, dan 1,5 sendok teh jeli. Rebus sambil diaduk sampai mendidih. Tuang 2 sendok makan sayur adonan ke dalam 2 kuning telur kocok lepas. Aduk rata. Tuang campuran ini ke dalam adonan puding, didihkan lagi. Tuang adonan ke dalam loyang bulat diameter 22 cm tinggi 7 cm. Biarkan setengah beku. Tata 2 jeruk kaleng, 1 buah kiwi dibelah 2 bagian lalu iris, dan 5 buah stroberi dibelah 2 bagian, sisihkan. Rebus 400 ml air, setengah bungkus jeli instan, dan 50 gram gula pasir sambil diaduk sampai mendidih. Tuang di atas buah, bekukan. Terima kasih telah menonton! Tata 1 kaleng jeruk mandarin lalu tiriskan di dalam loyang tulban. Untuk puding pertama, masak 75 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar, 2 sendok teh jeli instan, air, 1,4 sendok teh garam, dan 3 titis pewarna oranye. Tuang sedikit di loyang, lalu biarkan sampai setengah beku. Tuang lagi adonan puding, lalu biarkan setengah beku. Untuk puding kedua, rebus 300 ml air, 50 gram gula pasir, dan 1,5 sendok teh agar-agar sambil diaduk sampai mendidih. Tambahkan 1,4 sendok teh esens jeruk, lalu aduk rata. Tambahkan blenderan 1 kaleng jeruk mandarin bersama sirupnya. Aduk lagi sampai mendidih, lalu sisihkan. Kocok 3 butir putih telur sampai setengah mengembang. Tambahkan 50 gram gula pasir sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Tuang rebusan agar-agar sedikit demi sedikit sambil dikocok dengan kecepatan rendah. Tuang di atas puding 1, lalu bekukan. Terima kasih telah menonton!